Seperti apa pendapatnya? Ya, penetapan TPN-OPM di Bakuah dilabeli teroris oleh pemerintah itu kontradiktif dengan pandangan dan pemikiran mainstream terorisme internasional. Nah, karena TPN-OPM namanya Papua Merdeka, itu artinya Papua Frido. Ya, Papua Merdeka itu artinya Papua Frido. Dan itu ada sikal bakal pertama. Bintang Kejora itu lahir tahun 1942 oleh Angganita Manufaul Bidia. Ya, biar bintang, cahaya, kedamaian. Sedangkan Merah Putih lahir tahun 1944. Dua tahun kemudian dia lebih tua. Kemudian Keinginan Merdeka itu tahun 1940-an oleh Van Eckhoen. Sudah mempersiapkan kemerdekaan Papua. Dan 1960, Papua benar-benar sudah jadi negara. Nah, kemudian sebelum Pak Soekarno infiltrasi Papua dan Liyak. Katakan negara sudah merdeka. Mereka pasukan yang dipersiapkan untuk negara baru tersebut adalah Papua Pili-Pili-Pilih Their Corps. Ya, pas katakanlah tentara nasional Papua. Mereka memang konsisten mempertahankan negara yang mereka sudah telah merdekakan. Karena itulah sampai hari ini, TPN-OPM itu adalah embryo dari itu. Jadi Freedom Fighters. Mereka tidak menganut doktrin takfiri dan togut. Tolong ditulis, ini perlu dihubungkan. Mereka tidak menganut takfiri dan togut. Mereka menganut freedom. Kemerdekaan, kebebasan. Itu tidak berarti saya mendukung mereka. Saya juga tidak kenal TPN-OPM. Saya juga tidak mendukung TNI-BORU. Saya adalah TNI-BORU. Karena itu, karena mereka adalah Freedom Fighters, maka di dalam hukum internasional, itu general-general di akademi, akademi militer itu diajarkan tentang hukum humanisir Konfeksi Genewa. Teori dan pelajaran yang mereka dapatkan itu adalah, mereka adalah kombat. Kombatan. Combat. Kemudian mereka itu adalah rebelian. Jadi tidak sama sekali sedikit pun mereka itu bisa dimasukkan sebagai salah satu segmen atau elemen terorisme. Karena mereka tidak menganut ideologi maut, mereka tidak menganut doktrin, mereka tidak menganut takfiri. Tidak ada itu. Simbol-simbol yang ada seperti, apa misalnya, lagu Papua, bahai tanahku Papua. Itu pemujaan terhadap tanah, lelukur, dan bangsa Papua. Pulit hitam, khas Melanesia. Jadi semua simbol-simbol negara bangsa yang ada di dalam, bendera, bintang kedora, nama Papua, burung mambruk sebagai lambang negara. Bagaimana burung-mambruk itu mencerminkan simbol-simbol kecerasan. Sementara organisasi teroris itu adalah simbol-simbol maut, kecerasan. Nah, jadi, dengan demikian, sebenarnya negara ini ditertawai oleh dunia, karena melanggar, apa yang dinamakan kelompok rebelian, atau freedom fighters, atau kombatan, disebut sebagai teroris. Itu satu. Yang kedua, saya percaya kepada hasil survei BIN, bahwa banyak, hampir 46 generasi muda mahasiswa, itu sudah terpapar ideologi radikal. Kemudian beberapa orang di Indonesia, banyak juga orang di Indonesia, yang sudah ada di dalam pemerintahan, ada di organisasi-organisasi masyarakat, yang terpapar ideologi kilafah, ideologi radikal, yang pengagung ISIS. Karena itu, saya mau ingin sampaikan, mungkin yang tidak mengagung ideologi kilafah, radikal, dan ISIS itu, Jokowi tidak. Budi Gunawan mungkin tidak. Kapolri tidak. Panglima TNI tidak. Ibu Megha mungkin tidak. Tapi jabatan-jabatan, pejabat-pejabat yang lain, sudah pasti berdasarkan hasil survei BIN, itu mereka terpapar ideologi radikal. Kalau mereka terpapar ideologi radikal, maka kebencian intoleran, kebencian terhadap agama-agama lain, itu sudah pasti tertanam. Maka, dapat diduga, ya ini adalah kemenangan kelompok kilafah, kelompok pengagung ISIS di Indonesia. Jangan sampai pejabat-pejabat itu terlindung di balik pandasila dan undang-undang.